Halo guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue dari samping barang malam Oke video kali ini gue mau kasih tahu nih caranya update dinamo high torsi high speed oke strong magnet pokoknya top-chair nih dinamo asli nih guys dari OEM pokoknya OEM lah berbahasa elektron ini ada yang ketinggalan kita belum terpasang Bukalan bidang biru full metal guys dinginnya kita pasang berdam panas ya guys Oke cihai motor cara masangnya guys kita jadi kita presin jadi terhadap ketat untuk pemasangannya ini buat meredamin panas guys supaya dinamo nggak gampang panas masangnya gak harus ngepas nah oke 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 nah kerennya guys full metal guys ini torsinya gede guys speednya juga wah lumayan lah cakep kita ini bisa dipakai buat kalian yang low budget ya guys pakai receiver bawaan seperti saya ini ini receiver bawaan ya guys remote bawaan bisa di upgrade ke flysky buat nambah kecepatan lagi guys masang ISC buat naikin ampere nya wah makin cakep lagi tuh kita kita masih tahu kalian gimana baiknya untuk kalian yang mau budget lah yang gak mau ganti remote kalian masih mau pakai remote bawaan seperti saya ini ini kuat guys nanti kita coba ya guys nanti kita coba ya guys kita coba kita pasang dulu kemudian gbox metal ini bisa dipakai untuk seluruh WPL ya guys mn untuk dinamotor sendiri bisa dipakai untuk gearbox metal ini ataupun gearbox yang dualspeed kalau menurut saya sih mendingan kalau dinamo yang seperti ini guys soalnya kalau yang strong magnet yang hitam ini tuh ini kan saya juga ada nih ini udah saya coba Oke ya saya juga ini cepet rusak guys berasnya emang berasnya bagus udah beras kuatlah berasnya udah dibanding yang ini cuman ini lebih awet guys si aku ini awet banget soalnya bahan-bahan berasnya itu bagus lah pokoknya nggak gampang panas nggak gampang gosong dia yang udah terbakar jadi kalau menurut saya sih mending ini yang ini sudah mengini Hai motor namanya guys Oke pasang dulu ini kita belum upgrade ke metal guys teman-teman ya buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya guys subscribe itu berharga buat gue ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya berhasil aku bakal upgrade nih full total dari body dari ininya nih terus ke bahan-bahannya veloknya juga kita upgrade ke metal buat kalian dan cara masang-masangannya kita kasih tahu semua dari awal sampai akhir makanya subscribe ya guys biar nggak tinggalan video terbaru dari kami oke guys kita skip lihat takut kelamaan kalau sambil menunggu pasangan ini nah ini dia guys udah kepasang ya guys parahnya kenceng nih guys tinggirin guys poni dulu oke guys gila kenceng banget guys wow kenceng banget ya guys nah kotoklah buat kalian nih yang suka offroad lewatin berbatuan lewatin kerjangan air ini kembangan lumpur gua mantep nih pokoknya cocok buat kali ini dinamonya high-toxy speednya juga bagus guys kita kita masukin dulu pasang belakang ya guys tapin guys jangan di skip oke biar kalian tahu gimana cara masang-masangnya mungkin ada yang masih baru belajar ini pasangan metal pasangan metal upgrade-upgrade gua sebelumnya juga ada guys di channel gua di cek aja ya guys ini video-video nya lengkap nontap kita pasang dulu ini yang terbaiknya kita kapal lagi guys ini dulu guys pasang guys nah ya kita udah upgrade kita videonya juga mau tau cara pasang atau pasang pasangnya part metalnya silahkan dibuka di channel kami ok ya kita buku oke oke ini kita copot dulu guys ini hadung copot dia kurang panceng guys kita pasang lebih gila gue kita copot dulu guys kita copot dulu guys datang dulu guys pengen oke oke tadi guys ada lama guys minggunya pokoknya ini bukan part metal jadi harus hati hati masangannya sebenernya diantara kalian mungkin pernah ada yang pengalaman ya guys ada yang doll juga nih bautnya karena terlalu terburuk-buruk oke ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati